Assalamualaikum kakak, ketemu lagi dengan video ibu Kali ini ya kak, mudah-mudahan kakak dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Nah, video kali ini ibu mau bikin pergeda kentang kampung Langkah pertama, kita panaskan minyak goreng secukupnya ya kak Kalau minyak goreng sudah cukup panas, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih ya kak ya Bawang merah 10 butir, bawang putih 10 butir Takaran bawang putih 10 butir, bawang merah 10 butir ini untuk 1 kg kentang ya kak Bikin banyak nggak apa-apa, nanti bisa disimpan di freezer Kalau bawangnya sudah kecoklatan, siap diangkat Ingat kak, jangan terlalu gosong, nanti pahit teras perkedelnya Setelah bawang merah dan bawang putihnya matang Lanjut, kita goreng irisan kentangnya kak Sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak Kentang goreng sudah coklat keemasan, siap untuk diangkat Jangan lupa ditiriskan sebentar ya kak, supaya sisa-sisa minyaknya tidak terlalu banyak yang menyerap di dalam kentang Lakukan hal yang sama sampai kentang habis digoreng Kemudian, cus kita haluskan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita goreng tadi ya kak Sampai halus atau agak-agak kasar Tingkat kehalusan disesuaikan saja dengan keinginan kita Masak itu menyenangkan karena suka-suka kita Kalau bawang goreng dirasa cukup halus Kita tambahkan kentang goreng untuk dihaluskan Sebaiknya kentang goreng dihaluskan di saat masih panas Karena kentang goreng masih lembek Sangat mudah sekali untuk dihaluskan Teksturnya masih sangat lembut Masih ingat kan kak Apapun bahannya Kalau diolah dengan sungguh-sungguh dan dengan hati Akan menghasilkan rasa yang luar biasa Setelah semua bahan halus Kita tambahkan bumbu penyedap Garam sedikit saja Satu sendok teh Kaldu bubuk satu saset Atau separoknya Lada bubuk Satu sendok teh Kemudian Aduk semua bahan Sampai tercampur rata Agar tingkat asinnya merata ya Tidak ada yang asin Tidak ada yang enggak Atau yang hambar Usahakan dan pastikan Semua tercampur rata dengan baik Langkah selanjutnya Setelah bahan tercampur rata Kita bentuk sesuai dengan keinginan Mau besar atau kecil Mau bulat atau lonjong Suka-suka kita Suka-suka yang masak pokoknya Setelah selesai membentuk adonan Lanjut kita kocok telur Dua butir dulu saja Nanti kalau kurang bisa nambah lagi Kemudian masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam telur kocok Dan lanjut kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan ya kak Ingat Gunakan api sedang cenderung kecil Supaya hasil perkedah itu cakep-cakep Enggak gosong di luar Tapi mentah di dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau warnanya sudah cantik-cantik Kayak begini nih kak Coklat keemasan Langsung diangkat Jangan terlalu lama di penggorengan Nanti gosong Hitam jelek Jadinya nanti Adonan yang masih tersisa bisa disimpan di freezer Atau langsung digoreng Atau langsung digoreng Sesuai dengan peruntukan saja Gimana kak dengan tutorialnya? Semoga kakak bisa Selamat mencoba Dan semoga berhasil kakak Nantikan resep-resep masakan ibu Di video-video selanjutnya ya kak Terima kasih Bersambung di jambung 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 di